Terima kasih telah menonton! 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 dari Itali yang kita kenal dan kemarin itu sangat layak dan gue juga setuju juga dengan judulnya dia bilang enggak ada kali berpontang-pontang lu boleh kebobolan 10 lu cetek 12 gol still win the game masalahnya depannya bukan belakangnya lu nggak bisa cetak gol you don't even create kalau nggak bisa dimenit 72 baru ada shot on target Iya sama sekali sama sekali nggak ada peluang itu ada peluang sama sekali jadi kenapa lu harus salahin spaleti atau apa ya kocak itu orang yang bener-bener nggak ngerti bola kalau salahin apa namanya pelatih pada saat gini pada saat striker nggak bisa cetak gol sama kayak Denmark lu punya se-level hoilun what do you expect dia bermain kayak Benzema kan nggak make sense gitu Emang itu salah pelatih enggak cuman yang dia punya ya hoilun ngerti nggak pausen udah tua lambat juga win jadi nggak bisa lu salahin pelatih ya cuman kan Italia itu kan terkenal tim yang defense-nya cukup rapi gitu loh ketika mereka nggak kebobolan mereka cukup cetak satu gol itu kan itu kan era-era dulu gitu dulu ya maksudnya kan pertandingan yang lawan Spanyol kan mereka juga susah juga untuk ditembus Spanyolnya pun mengkrihat chance berbanyak-banyak chance tapi akhirnya golnya datangnya lewat gol bunuh diri kalah Fiori itu kan membuktikan bahwa defense mereka tuh sebetulnya lebih rapi tapi lawan Swiss yang enggak kalah Fiori gue bilang agak sedikit pengaruh gitu Oh iya tapi kalanya bukan karena enggak ada kali Fiori yang mereka nggak bisa cetak golnya mancini pula betul ya maksudnya mereka butuh-butuh keajaiban untuk mencetak gol tapi kalau mereka nggak kebobolan kan juga mereka bisa tetap stay on the game gitu tapi ini kan sama sekali ketika lo diserang langsung bobol gitu itu kan ya bukan Itali banget ya gitu Dona rumah berapa kali ngelakukan save gitu nah lini depan ya memang materinya seperti itu loh di expect dengan skamaka siasara Raui itu memenuhi berita paduri tapi di tengah yang Jorginho sebetulnya bisa jadi pengatur ritme gue dimainin Bencengah dimainin itu salah satu blunder menurut gue yang ada Jorginho Tuhan yang paling nggak dia bisa-bisa memainkan bola bisa memegang ritme bisa meng-delay games Nah itu tapi lumayan nya si Fagioli ya itu enggak sangat itu chip untuk nyalain pelatih after the game ya karena dia dengan tidak memainkan Jorginho pasti ada gameplaynya tujuannya lebih menyerang karena ini Swiss bukan Argentina bukan Perancis bukan Brazil dalam arti masih bisa dilawan mainlah Fagioli Fagioli lebih ke depan daripada dan dia kasih berapa trupa yang cukup bagus walaupun golnya Froyler itu salahnya dia dia kurang ikutin bat secara overall ya tapi gue setuju harusnya ada yang yang dikorbankan dan harusnya untuk gue coba barela walaupun pada akhirnya diganti walaupun pada akhirnya diganti barela itu gue nggak ngeliat dia perform ya mungkin match pertama itu apa tapi dibilang bagus secara met 4 match enggak ya kayak bingung gitu bingung ya apain menjadi harusnya harusnya gue bilang Jorginho tetap main bener apa yang hario biang dia bisa membuat balance di tengah tapi Fagioli mah harus main juga nah di sosial media juga gue liat banyak yang protes Spalletti diperpanjang sampai ke World Cup gue sih nggak melihat ini sebuah hal yang negatif ya sama karena emang ini tim ya balik lagi emang timnya gitu betul ya sekarang Koji atau Mas Haru jadi Spalletti pun mau ngapain mau ngapain betul dia udah berusaha kok mencoba memberi kesempatan banyak pemain dan emang katro kualitasnya dan ini kan bukan Itali doang kan hampir semua tim katro ya lihat Inggris kemarin lah kurang voucher apa itu ya pemilihan pemainnya kan juga based on rapor mereka di liga dan mereka memang pemain-pemain yang ada yang terbaik di liganya lah ya maksudnya tapi ya liga nya seperti itu nggak lah ya ya salah itu gue juga aneh juga kenapa dimainin ya sama Kristante juga enggak jelas mas banget gue menanya soal Kristante ya masuknya Kalafiori masuknya si Fratesi pemain-pemain seperti itu kan emang-emang di liganya memang lagi bagus jadi materinya yang ada memang ya seperti ini yang terbaik yang dia miliki gitu cuman kalau kita bicara jam terbang untuk main di timnas kan hal yang berbeda ketika lo main di timnas lo di liga oke tapi di timnas lo butuh pemain-pemain yang ya lebih-lebih bisa menunjukkan ketika dibutuhkan nah itu enggak enggak dipunyai tali kenapa pemain-pemain kayak siapa ya kayak Locatelli ya Locatelli deh nggak dibawa anggil kalau nggak salah sempet enggak fit makanya dia nggak dipanggil Oh Imobile enggak juga emang udah lewat maksudnya udah terlalu lambat Imobile udah enggak ngasih visioner get out get look show cedera tetap dibawa berharap berharap apa-apa yang juga dibawa tapi enggak mainnya nah berarti gimana nih berarti untuk paling enggak trajekturi mereka ke World Cup 2026 Apakah materi pemainnya bakal ini-ini lagi tapi akan meningkat kualitasnya atau lu lihat emang udah segini aja nih barnya enggak iya Google Google lihat enggak akan jauh enggak akan lebih bagus lagi karena murni liga seri A itu berkali-kali gue kritik bertahun-tahun gue kritik terlalu banyak mengambil pemain afkiran dari La Liga sama IPL sehingga pemain muda tidak diberikan atau kurang diberikan kesempatan untuk bermain dan kelihatan sekarang pada saat lu ngandelin pemain tua-tua sampai juara Euro Regenerasinya nyaris nggak ada nah sekarang nih iya iya nangis yang salah siapa ya klub-klubnya itu tapi kalau soal serian ya Mas Haru punya data menarik soal seri A nih tentang Euro seri A Oh jangan pernah lupa dong nggak lucu nih menjadi menjadi liga dengan penyumbang gol terbanyak di turnamen kali ini mostly dari pemain-pemain lain yang main di La Liga termasuk pemain-pemain Swiss seri 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 lu ngegolin ya pemain dari seri A juga gitu jadi emang banyak pemain dari seri A yang menciptakan gol di turnamen kali ini kebayang kalau lukaku tiga golnya di itin of Far ya tambah lagi jadi gitu Nes apa artinya seri A bagus berarti gitu ya enggak maksudnya walaupun lo bermain di seri A bukan Italinya ya tim-tim lain pemainnya main seri A bisa kontribut terhadap timnya menciptakan gol di turnamen kali ini itu ya gue liat dari sisi pandang yang berbeda lu menemukan bahwa kualitas ini begitu hancur sampai pemain seri gampang cetak gol di Euro di Euro menarik-menarik-menarik itu bagus 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 emang kan hancur iya berarti kan emang jelek nggak cuma seri A dong berarti semua dong La Liga juga jelek pemainnya emang jelek ini gue nonton bola itu 40 tahun lebih ya ini yur yang paling hancur gue liat sama piala dunia Qatar paling hancur kecuali final Wow emang kualitas itu menurun bolster bener-bener menurun banget koji parah banget kita sedikit bahas buat menyenangkan sub fans dari Swiss gimana lu lihat Swiss jauh ini wah berdasarkan kualitasnya dari tim luar biasa ya based on kualitas yang mereka miliki itulah itu udah lebih dari maksimal lebih dari yang mereka bisa bayangkan dan siap-siap aja Inggris ketemu Swiss ya Koci Masario lu yakin dengan murad yakin murad yakin yakin siak si murad memang yakin bagaimana lu lihat murad yakin yaitu dengan kapasitas yang ada dia bisa bisa nunjukin tim ini bisa-bisa berduel lah di turnamen kali ini gitu bagus bagus apa italianya jelek kita juga jelek kita italianya juga jelek tapi Swissnya kan memanfaatin kejelekan tim kan berhal yang berbeda dan mereka berbeda bisa manfaatin itu gitu maksudnya enggak ada pemain-pemain yang punya kualitas di atas rata-rata ya standar-standar aja gitu tapi ya kanji doang yang mungkin yang yang bisa dibilang enggak doi ya enggak doi ya kanji doi granit oh ya granit Iya pemain-pemain bisa kita hitung lah iya ya enggak banyak dan itu kan bukan pemain ber satu tengah satu beg satu depan satu udah itu doang bukan pemain siapa keeper yang sommer depan depan doi ya tadi ngak gue kemarin main di saya sebelumnya lemboloh eh memberi lemboloh enggak ada enggak itu serikernya jelek katruh serikernya biasa aja itu tadi yang menjawab di awal soal perbandingan Tony Kroos sama Granit Xhaka lu setuju Tony Kroos tolol itu yang banding-banding Tony Kroos 2000 level di atas Granit Xhaka please ya itu menunjukkan bahwa data itu membohong come on masa lu gua merasa terlalu apa ya terlalu pintar untuk ngebahas ini not my level gue nggak mau bahas ini aja dibanding-banding ke ini sama lubangin Avan sama Ferrari Wah sejauh itu sejauh itu enggak lah turnamen ini dia bagus kita bahas turnamen ini aja atau aja not whole tapi musim eh turnamen ini aja dari bulan Juni kalau lu bahas ke bandingin ya menurut maksud gue the whole carry oh iya di empat ya Avan sama Ferrari ya iya ya kalau kalau ini ya mungkin Toyota sama BMW lah ha 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 kalau keren-kerennya Lexus tetap dibawa BMW seri tiga enggak lah tetap dibawa BMW seri tiga selamat datang di channel otomotif nanti kita bakal undang Om Mobi juga sama kalau-kalau-kalau keruskan atributnya lebih lengkap switch play ngumpang beda ke kiri pindah ke kanan otaknya itu juga juga lebih smart daripada Saka walaupun Saka sekali lagi main luar biasa di turnamen ini ya nice-nice ini kalau dilanjutin nanti kita bahas pertimbangannya udah depan atau udah belakang nih jadi mendingan kita lanjutin dengan masa dulu aja ini udah pada banyak yang nungguin enggak sabar pengen Inggris dibahas tapi kita tahan dulu karena ini ada Demandschaft yang juga lolos ke perempat final di coba dong lu bahas kayak havers dulu dong yang selalu nasional Demandschaft loh gua bilang kalau semua pertandingan cuma diukur lewat golnya nggak fair karena nggak fair sepak bola itu terlalu indah kalau hanya dilihat dari gol dan itu itu loh kenapa harus havers boleh cuma dari penalti jangan dinilai begitunya pergerakan dia netizen yang bukan member just talk baru ngomong kayak gitu kemarin pas lagi live reaction gitu kok ini pergerakannya Havertz bagus layak jadi man of the match bilang golnya penalti doang penaltinya jelek lagi ya gapapalah kita havers dulu aja Koci dan Mas Haryo Koci dulu gimana lu lihat havers kemarin ya bukan kemarin aja turnamen ini kontribusinya bagus memang dia bukan go getter dia enggak mencetak segampang musyalah Oke cuman kan sekali lagi sepak bola bukan hanya cetak gol tapi ya meng-create peluang menggiring back lawan membuka space ya meng-cover bola orang nggak ngeliat itu karena ya that's why kita laku keras DPI karena menyuarakan hal-hal yang tidak disuarakan dimana-mana orang-orang tolol bisa belajar gue berani tuh ngomong tolol belum levelnya gue kalau Mas Haryo sendiri lihat Jerman kemarin menghadapi Denmark kita bahas pertandingan dulu deh gimana Mas ya masih belum convincing kan gua selalu bilang Jerman di pertandingan terakhir ya London Jerman belum konfinsing kalau di pertandingan nonton itu kali Slovenia lawan Ceko kali loh di pertandingan pertama ini langsung kandidat juara Jerman 15 menit terakhir itu eh iya tapi tapi maksudnya bukan mendominasi total pertandingan gitu loh maksud gua tapi kayak 20 menit pertama ya dan makin berpantat doang itu betul tapi bukan se-convincing kayak Spanyol gitu loh maksudnya komparasi gua tuh itu lawannya juga beda kali ya kayak gitu Georgia lawan Denmark please dayo ya Georgia kan nggak jelek juga nggak jelek ini nggak jelek tapi hancur nggak juga lah inter-counter doang apa bagusnya tapi kan itu works buat mereka karena mereka tahu kapasitas betul maka dari itu nggak sebagus Denmark betul nggak sebagus Denmark cuman tetap aja lu lawan tim yang kayak gitu lu harus menang lu menang besar lu dominasi total nah itu namanya worthy of the champion mundur semua parkir bisa pasti dominasi total lah cuman kan khawatir juga kalau counternya bagus berapa kali juga di counter juga cuman defense Spanyol cukup rapi untuk bisa membaca situasi that's true cuman intinya kan adalah lu pasti pegang bola karena mereka nggak mau pegang bola kalau mereka insert counter Denmark pegang bola dan selama mereka tampil di turnamen ini selalu bisa mencetak gol si Georgia kan pertandingan pertama mereka golin walaupun kemarin nggak pertandingan kemarin golin tapi gunung apaan itu nggak ngegolin itu namanya tetap aja masuk satu satu poin kan satu gue itu data kembali lagi ke data ya tetap aja dihitung skornya 41 kan bukan 40 yang dihitung on-goal ya nggak ada nama Gheorgia disitu tapi tempat sangat nggak ada nama Vili Vili disitu makanya lu jangan terlalu percaya data Mas Aryo sebenarnya tadi menarik dari Mas Aryo bilang belum convincing apanya Mas Aryo yang belum convincing biar jebret tim di rumah bisa menilai Jerman iya gua bicara the whole game 90 menit satu-satunya game yang mereka paling convincing menurut gua melawan Skotlandia di pertandingan pertama from start to finish dominate creating chances goal lahir demi goal terus-terusan itu deh dalam setiap pertandingan Jerman lawan Spanyol siapa yang lolos nah kita bahas up up tunggu-tunggu dua bucket KFC nah kalian ngobrol entar berdua surusan itu KFC doang eh XD 1,06 oke lah Denmark berarti menyerang bukan nol koma kayak Inggris berarti kan Denmark terbuka terbuka permainan naikannya mencoba menyerang sebelah emang menyerang iya makanya on target big chance gitu kan menghadapi tim yang semenyerang ini Jerman pun bisa nyaman gitu loh Iya betul gua gitu itu pandangan gua kalau mas Aryo mungkin gimana Iya gua expect lebih dengan chance yang mereka create harusnya golem lebih banyak datang ya kalau gue that's true yang kayak gitunya berapa peluang yang mereka dapatkan yang point blank havert-nya tiga iya yang point blank yang kisah nih satu kalau lu bisa cetak semua goal itu that's yang convincing yang menurut gua yang kayak gitu loh poinnya mungkin gini Mas Aryo German bagus cuman bisa lebih bagus betul misalnya kalau kita bisa bicara ada presentase mereka enggak 100% tapi 85-90% nggak menurut Spanyol lebih bagus dari Jerman Spanyol Jerman enggak gue tanya apa siapa yang lolos Spanyol atau Jerman Sama lah kalau gue bilang nggak bisa dua-dua lolos yuk enggak satu yang lolos kalau gue selalu pengen Jerman yang jual eh Jerman juara Spanyol yang juara dari hati gua gitu tapi gue ngeliat Jerman they have the chance untuk menjadi juara di turamnya kali ini that's why I challenge you gua banget kfc2-2 bako siapa Jerman lah masalah Spanyol ya salaman salaman udah sepanjang lebar salam aduh salaman sekarang udah Spanyol Jerman gue nggak gue ketemu Spanyol kan gue ketemu Jerman gue khawatir Spanyol ketemu Jerman udah nggak udah udah Spanyol nggak beda lah Jerman nggak efektif beda-beda namanya juga di turnamen tuar rumah itu kan hal perhitungannya banyak gitu loh untuk 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 apa menjadinya Jerman tuh nggak jadi unggulan gitu mereka tuh selalu jadi unggulan gitu kan Iya kan saya Spanyol yang sebagus itu menghadapi Jerman yang un-convincing bisa dong susah tetap susah Spanyol untuk bisa ngelain Jerman jadi enggak se-convincing itu Spanyol dong lu ah hahaha memutar-mutar kata gimana sih lu kan se-convincing itu dong Spanyol kalau gua kalau gua si yakin itu Spanyol gue salaman kalau gua karena gua nggak yakin ya udah aja lu berdua ya udah apa salaman kita berdua-buket ikan gua bukan juga Spanyol kalau Perancis-Belanda kemarin gua udah gua mau kunci ya kan ah jadi gimana nih guys 2 bucket Mas ayo amanlah enggak gua nggak aduh gua saking nggak yakin ya gua bilang pemenang partai ini yang akan menjadi juara di euro pasti enggak kalau bullshit lagi iya bener-bener kan iya tapi nggak juara kalau kalau gua bilang pemenangnya partai Spanyol Jerman yang ada yang menjadi jurnal tetangganya Jerman siapa Belanda Belanda rumahnya aja dulu say what you wanna say kita lihat aku bisa juara nih aku suka kalau menurut gua pemenang Jerman Spanyol itu jadi juara masuk final nggak jadi juara menurut gue salaman lah kalau gitu juaranya iya pokoknya juaranya Spanyol atau Jerman atau kalau kau tekoci di luar itu belum belum tentu bukan di luar di luar itu enggak belum tentu finalist ya finalist gua percaya maaf ya jebretin kalian kecewakan mereka nggak jadi salaman Nelah kita bahas sedikit soal Jerman kursi kita bedah sedikit permainannya di game kemarin ada perubahan dari Nagusman yang udah sebenarnya bagus di fase grup udah bagus biar ubah sekarang musyala sama Sane lebih ngelebar untuk manfaatin 3 backbapuk dari Denmark yang gede-gede banget gitu cek lari di stretch apa yang luar dari Nagusman kemarin ya ini which gue juga bilang hanya di match pertama main lumayan bagus habis itu jelek ya jadi untuk gue sangat like dia tapi Sane katrok juga terlalu egois untuk gue is not a team player jauh lebih efektif lebih bagus musyala musyala permainan di usia dia murah 19 itu sangat dewasa disama kayak lamin yang 16 tahun udah permainannya sangat dewasa tapi harus kembali lagi lagi lu sebagai pelatih lu nggak punya banyak pilihan pilihan lu ya bahkan genabri aja nggak dibawa ya kan jadi pilihannya antara musyala dan seorang nabri atau Sane lebih cedera sih kalau genabri Oh cedera ya Brand juga nggak dibawa jadi kalau gue bilang sih weird selayak diberi kesempatan lagi ya first boom kan kemarin untuk dimainkan menjadi narrow number 10 kan bersama musyala sekarang lebih ke lebar ya mungkin ini kekuatan Jerman disini ini kualitas pemainnya bisa dipakai beberapa formasi jadi Nagelsmann bener-bener memanfaatkan kualitas pemainnya dimana ya somehow diberi kebebasan untuk dribbling-dribbling gocek-gocek but it's okay karena kedua pemain ini memiliki kualitas yang bisa melakukan itu nggak semua pemain bisa ya privilege bagi Nagelsmann cuman gue bilang Sane agak egois musyala lebih berkontribusi dan ya Jerman is Jerman bahwa ya gue setuju mereka masuk final untuk juara ada Belanda belum tentu ada Belanda itu dia Nah kita bahas sedikit soal adanya gol dari Andresen yang dianulir oleh Far setuju itu offside ya offside offside cuman harusnya sih enggak very harsh but that's the rule ya ya maksudnya otomatik offside itu kan lo langsung komputer yang jalan set ya udah memang aturannya begini memang sangat kejam tapi aturannya sama kayak hands sangat ya enggak kalau handsheel layak karena tangannya aktif ya dan enggak tapi itu sangat kejam but that's the rule I mean kadang lu dirugikan kadang diuntungkan kali ini dirugikan Iya sekarang kayak misalnya nih pemain nomor 8 gue misalnya Panji ukuran sepertinya 45 gua 43 berarti beda dong ya whatever alasan lu lu bisa bikin 1001 alasan tapi that's the rule Iya sih cuman harsh banget banget kalau lu narik-narik itu kan masih ada human error yang menariknya iya kalau iya kalau ini kan udah otomatik semi-otomatik set ketarik garis setuju banget dengan sistem ini kayak golnya diterapkan di semua liga luang sistemnya wenger Hai fakie man Benguset itu jauh banget masuk pantai jompo udah lah nggak usah ngurusin itu kejauhan di otaknya udah korslet Maksudnya orang unggul the whole body ya wah itu 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 make sense lu akan merubah aturan sehingga akan merupakan banyak nomor iya yang tidak fair terhadap top score sebelumnya yang tidak mengalami dalam aturan ini nggak make sense aturan kayak begitu nah kalian sebagai yang udah nonton bola selama 40 tahun dulu sebelum ada aturan farfar gini 45 tahun 45 tahun sorry kontroversi kontroversi tetap ada kan cuman kayak tetap tetap nggak nurunin kualitas pertandingan ya itulah human error dibutuhkan cuman kadang nggak fair kalau lu masih inget 2000 Hai yang Jerman lawan Inggris yang masuk ke dalamnya enggak 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 Jophers ya tahun yang baru 2016 2016-2010 10 ya yang 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 saya lampar itu boleh itu masuk satu meter loh iya tiga bukan tiga senti satu meter biar nulir itu kan GLT dong jatunya gola teknologi tapi still teknologi yang dimanfaatkan nah hal kayak gitu kan enggak boleh terjadi lagi oke kecuali kenapa nama lu Qatar udah lewat 10 cm dimasukin bola tetap dihitung ya Qatar punya privilege sendiri lah kalau di samping tuh lubangnya masih banyak tuh di samping garis garis gawang ya karena banyak kejadian sekalikan Arsenal lawan Newcastle yang kayak gitu-gitu ya kan jenisnya itu kamera ketutup-tutup sama halang main dan kayak gitunya tuh masih masih kemungkinan terjadinya besar sekali di samping itu itu berapa kali kejadian kan selalu di garis gawang yang samping nah kemarin Qatar pun isunya seperti itu kan di belakang garis gawang samping nah kayak gitu-gitu nah itu pasti ada solusinya mereka itu amplop nah sekarang kan ada connected ball itu kan ada chip kalau kena tangan ada suaranya terus kalau melewati garis geter kalau gue online mah udah udah aman lah itu kan masuk wasit langsung geter jamnya kan itu otomatis sudah ya kayak semi-automated maksudnya begitu lo lewat the whole ballnya lewat harusnya juga diterapkan di garis belakang gawang kayak bolanya teknologi gitu bolanya out atau enggak ya begitu lewat geter kan nah kemarin juga pertandingan antara Jerman menghadapi Denmark diwarnai dengan adanya postpone atau penundaan gara-gara petir yang besar nah baik Koci dan juga Mas Hario pernah nggak mengalami hal yang sama kestadion mungkin Mas Hario liputan atau Koci tanding timnya namun gara-gara ada kejadian alam dip postpone pernah Sari dulu mungkin pernah pernah di Piala Asia kita waktu jadi tuan rumah kan juga lampunya sempat mati gue inget itu bukan alam itu iya maksudnya karena hujan karena hujan terus lampu stadionnya mati Oh ya gitu itu sampai gue inget banget Nugural Besus marah-marah gitu maksudnya gimana marah-marah di dalam stadion pas lau pas gua ngeliput 2005 kalau nggak salah 2004 tuh ke Spanyol di kandangnya Levante kandang Levante waktu itu mereka kan di divisi 1 di Primera Liga artinya kan namanya stadionya stadion termasuk yang udah oke udah bagus lah kayak gitu hujan deras juga petir segala macem kayak gitu menit ke 60 atau 70 kalau nggak salah kayak gitu lampunya mati lampunya mati terus gua ke nyoba ke media room banjir disitu Oh apa banyak genangan lah ke dalam stadion gitu sampai lampunya mati sampai akhirnya pertandingannya di abandon sampai pertandingannya nggak bisa dilanjutin lagi karena lampunya bermasalah pemainnya juga disuruh keluar penontonnya juga disuruh keluar sampai kayaknya gamenya kalau ada di list pertandingan pertandingan tuh nggak nongol tuh karena di banden sama-sama mereka walaupun itu uji coba ya Spanyol lawan Skotlandia jadi stadion bagus pun kalau lu kedapatan hujan yang dalam skala yang begitu besar ya kemungkinan itu terjadi kita tahu kan kemarin stadionya cukup bagus tapi hujannya begitu besar muncul juga kan lebih semangat enggak waterfallnya juga kan muncul juga lagi-lagi sih ya itu karena stadionya babu Nel Iduna lagi-lagi dua kali deh yang kayak gitu loh gimana pernah membuat ini berapa kali itu lebih ke iri divisi Oke lebih kiri divisi FC Utrek main ya tahu kan gue dulu punya tiket langkah terusan season jadi gue berapa kali mengalamin emang sangat berbahaya Belanda kalau soal gituan sangat ketat Belanda ya lu keluarin kayak kasusnya fini soal rasis-rasis enggak akan terjadi sekali kejadian dua-dua tim keluar satu omongan langsung keluar ini kan masih berterdi Spanyol eh di Itali Spanyol kan masih lama kan ngomong Belanda nggak akan kejadian bener satu aja satu satu support rasis satu support rasis dua-dua tim keluar dicari itu supporter Inggris juga mulai ketatkan Inggris kayak gitu sangat ketat enggak ada yang lebih ketat dari Belanda soal itu dan itu udah udah bentuk solidaritas Oke Nah kita kembali ke Jerman nih kalau untuk menghadapi Spanyol mendingan Slotterback atau tah kalau koci bilang pasti nggak penting sama aja kalau kata Mas Aryo ya dua-duanya kemarin main cukup oke gitu ya Slotterback kan waktu kemah malu juga ya malu kan yang bikin gol aja di beberapa pertandingan tahun lalu lah masih kelihatan jeleknya gitu di apalagi di Pela Dunia kenapa dia dimainin banyak-banyak sekali meninggalkan ruang posisinya enggak bagus tapi kemarin cukup oke cukup rapi gitu maksudnya di posisi tah yang mungkin dalam duel defense dia kalah sama tah dalam intercept mungkin dia kalah tapi dia vision kedepannya lebih bagus gitu dia bisa ngasih umpan itu mending Slotterback yang kayak gitunya tuh ya mungkin dibutuhkan ketika lawan Spanyol kan untuk break the line kayak gitu pemain-pemain yang kayak gitu dibutuhin terakhir koci jadi Spanyol apa Jerman 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 Mas Aryo gua belum bisa bilang pokoknya pokoknya aku mau diri penonton di rumah ini biar lebih yakin ayo udah dua-dua ya saksi ya Jerman dua banget apa dua paket ya dua paket ya dua paket-dua paket gua goreng lu berarti gua nggak goreng ini Spanyol Jerman ya Jerman 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 gue Spanyol gue pemenangnya gue bilang juara ya pas gua ada nih ya ya Senin satu lagi dong gua bilang pemenangnya juara lu bilang enggak nah itu enggak buat enggak belum lawannya siapa ya siapapun itu berani bilang berani gue nggak bisa gue bukan paranormal terlalu jauh tapi kalau soal Jerman gue bilang Jerman lolos mau itu jatuh dari langit mau penalti mau apa Jerman lolos Nessa Spanyol apa Jerman kayaknya tuar rumah ya Jerman ya Jerman Jerman kita harus percaya sama Nessa dan yang udah nggak terbendung ini adalah komen-komen yang udah minta Southgate Masterclass dibahas ini kayaknya bukan dia nggak ngerti soal bola ya tapi lebih ke emang sengaja aja biar drama gitu dia kan udah kayak penulis handal ya sutradara gue nggak ngeliat peran sama dari Southgate sama sekali pas substitusi Netoni apa kan gara-gara diganti semua tim akan melakukan itu pada saat lu ketinggalan Vision are my big fat ass itu perjudian tapi berhasil perjudian yang berhasil semua pelatih pelatih yang paling tolol pun akan melakukan hal kayak gitu ya tapi betul lagnya asal lempar Gehi asal Sundul tiba-tiba bolanya ke Bellingham bicycle kick but it happens itu diperhitungkan maksudnya nggak ada itu takdir itu takdir itu takdir badai Oke that football iya nggak bisa dipersambung golnya itu ya Kane ya eh eh salah tendang tiba-tiba bolanya ke Tony Tony asal heading eh ada keing disitu itu ngumpan itu ngumpan eh hahaha lu paranormal katanya enggak tapi lo bilang dulu kan bisa kelihatan gitu masa ngumpan kan enggak salah syuting gitu ya tim-tim yang banyak lah kayak gini loh yang bisa juara ya betul but not this time not this year italy kemarin lak 2004 gagal Yunani italy itu ngalah lah enggak enggak lah itu enggak lah sistem yang mereka mainkan dan dengan perfect iya seperfeksi itu bagus perfect sistem sepanjang turnamen itu hebatnya otor ya gila itu gimana lu lihat pertandingan kemarin Inggris shot on goal pertama menit 90 plus 5 gimana sih inggris mau setelah mulut pertama iya gobelin itu soalnya pertama orang masih bilang Inggris tim hebat ya gue nggak mati di tempatnya mereka bisa lolos sampai final atau apa ya cuman ini tim menyedihkan sangat menyedihkan nggak live up to their expectations ya dengan materi pemain kayak begitu ya tapi mereka nggak bisa nunjukin ekspektasi itu dan apakah lu akan menang terus dengan luck I'm not sure they don't play as a as a team terlalu tapi itu dari mes pertama udah begitu dan tapi di pertandingan kemarin perbaikan dibandingkan pertandingan sebelumnya ketika mereka terlalu lama untuk bisa moving forward ya kan segini 30 cm aja tuh kayaknya dalam 6 menit gitu mereka baru maju-maju satu meter berseberonit maju satu lama banget Saka dapat bola dia lari kedalam nggak ada pemulai lagi dari nol nggak kompak mereka itu nggak tahu temennya tuh tujuannya apa kekuatan Saka semua orang seluruh dunia udah tahu bikin kombinasi di kota keempat itu berhasil berapa kali di awal-awal aja menghasilkan setengah peluang lah berapa yang main kenak blok atau kebuang kelamaan tapi enggak diteruskan ya karena si Walker nggak paham Walker main jelek tapi ini individu gue juga bertanya-tanya kok mereka nggak berani eh apa ya mainin game standarnya mereka gitu loh ke Saka berani-berani nusukan ke Palmer tuh paham nggak kelihatan enggak cuman lebih lebih berani nunjukin apa yang ditunjukin di klub masuk itu gitu loh ini ini pemain mungkin berani tetap ngiring masuk either look nyangkut apa enggak tapi dia berani untuk going forward masuk dalam kotak penalti kalau Saka karena kalau nggak ada teman dibalikin lagi ke tengah dibalikin lagi ke tengah itu terlalu terlalu lama untuk lo nge-crack sebuah pertahanan gitu loh kelamaan gitu gua kalau ngelihat tahu-tahu udah udah menit 60-70 kemarin kemarin gue di dalam sih gue yakin Inggris akan kegol ini Inggris akan kegol ini Slovakia akan kecewa gue teriak-teriak tuh di dalam sama si Gary gua bilang terjadinya menit ke-95 siapa yang tahu gitu bola-bola kayak gitu dan yang menarik adalah yaitu akan lebih gelak-gelak itu kalau nggak bukan lag apalagi itu nah abis pertandingan Inggris itu kita nonton Spanyol itu bener-bener beda banget gue liat kombinasi tiga pemain itu ada gitu karena di Inggris tuh bener-bener enggak pengen mencoba mengerti ini Southgate menerapkan skema apa di tim ini enggak ada ini sebelah kedepok pisang suruh main aja membiarkan gitu aja kita men kan sepetok itu kan Oke kita main begini ya guys kita main begini ini gue bingung apa-apa dia ngomong apa apa dia punya kekhawatiran based on berapa-berapa kegagalan di di Piala Dunia 2018 di final untuk ketika lu enggak enggak terlalu megang bola terus tim tiba-tiba bisa cetak gol tim lawan gitu makanya terlalu hati-hati ini kayak ngeliatin yang terlalu hati-hati kan maksudnya enggak enggak berani untuk eksekutin lu pemain-pemain lu gaya ofensinya bagus loh tapi kok lebih ke defense lebih ke possession base mundur kebanyakan mundur deklan rice di tengah sampai garis tengah itu gugur ngeliat Inggris yang seharusnya bisa lebih maksimal dari sisi offense tapi mereka enggak enggak bisa melakukan itu kalau enggak lebih hancur juga enggak begitu oke-oke lebih bagus dibanding yang lain tapi begitu 20 menit terakhir mereka udah mulai itu ke depan udah mulai di depan di garis Iya ketika mereka tapi ke depannya lebih oportunis bukan by system iya depan ya karena lu ketinggalan Yes to do something masuklah itu pemain tunilah apalah AC ya karena lu enggak punya pilihan apakah berdasarkan sistem enggak karena banyak cross and closing tapi at least mereka berani untuk ya iyalah bukan mereka George juga lakukan hal yang sama kalau 10 ketinggalan 10 menit terakhir 15 Slovenia Slovakia they will do the same thing Slovakia waktu ke-ket ketinggalan long siapa tuh Slovakia lawan Belgia eh enggak malah unggul Slovakia Romania terakhir bukan match kemarin ya Romania satu lagi apa tuh tim Romania nggak nggak , sorry, Ukraina Slovakia lawan Inggris kemarin Oh Slovenia itu kan Slovakia kan iya itu kan juga 10-15 menit terakhir mereka main oportunis di extra time iya cuman umpan iya udah udah narik beling yang menarikin iya Inggrisnya juga lebih defense cuman ya emang-emang kualitasnya segitu aja Slovakia dan kemarin mungkin yang bisa kita lihat adalah Maino main jadi starter gimana lu main apa beban besar enggak much better daripada Gallagher atau TTA Gallagher big no-no lah masih TA masih meninggal banyak yang pada akhirnya menilai 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 treni sebagai midfielder yang enggak fair juga buat tren kan enggak fair juga buat dia boleh dia kan bukan posisi aslinya gitu loh lain-lain namanya back-kanan jadi inverted midfielder sama midfielder beneran gitu jadi tren main seolah-olah jelek banget Southgate ini enggak ngelihat performa pemain Southgate ini yang ngelihat lu CV lu gimana main bagus pemain starter Liverpool pemain capsnya gede lalu main padahal jelas-jelas Maino jauh lebih bagus daripada dua ini jadi kalau Maino next enggak starter ya gue ketawa aja Foden Mas Aryo lu lihat di kiri luar kayaknya enggak begitu berfungsi atau enggak dapat supply dari Nggak ada satu pemain City yang berfungsi di seluruh Euro bener setiap penjagaannya terlalu rapat juga ke enggak juga Mas yang jadinya ini tuh umur 37 tahun Martin Pekerik lima caps doang di Hamburg tapi pinternya jaganya pinter gitu loh ya karena Fodenya blow-on dia enggak dia nggak ngambil nggak ngambil bola yang bakal ditrop di di gocek sama Foden dijagain doang semeter dia bisa baca situasi gitu bukan bukan yang tipe-tipe apa beg yang ngambil terus dilewatin nggak kayak gitu still Mas Aryo kalau misalnya lu ada beg yang tua lambat gitu lu text on atau segitiga kombinasi yang bisa light on lah ya itu yang gua gua bilang enggak enggak cuman Foden doang semua pemain Inggris yang gua bilang visisi ofensinya bagus nggak melakukan itu coba Rashford Saka siapa sih nggak ada yang bisa coba gerilis main ya gerilis sepertinya berani ya lebih berani kemarin SJ sama si itu sama si di Palmer jadi nampak bagus nih back Bapuk ini 37 tahun main di Hamburg sama Hertha itulah blundernya Southgate nggak bawa pemain-pemain senior yang mungkin di liganya nggak main bagus tapi punya kualitas untuk membuat pembeda bisa dimasukin sebagai super sub kemarin itu pemain kayak Grealish Rashford itu penting iya kan jadi kesannya Foden jadi pemain jelek padahal bukan kan dia pemain yang bagus secara sistem ada yang salah like gitu kan enggak enggak jelek tapi enggak enggak bagus juga gitu itu rumah jalan ini enggak jalan sistemnya gitu gua gua bilang bukan Foden doang semua ya Beli ngeliat akai longlet beling yaitu itu tanggung jawab ya dong ya sama mereka sendiri gua bilang juga nggak bisa nggak bisa keluar dari tekanan pemain-pemain Inggris itu diwawancara kasih itu juga bilang Thomas pressure on askan si belingang ngomongkan ya tapi tanggung jawabnya sebagai pemain komisional Inggris lagi pasti surmatan di usia dewasi 20 tahun ya mungkin merasa juga lo the hole itu beban ada di lu gitu untuk bisa perform di pertanyaan pertama dia langsung nunjukin kualitasnya orang harapannya kan dia akan kayak gitu terus tapi kan ternyata enggak bisa enggak segampang itu juga gitu untuk eksekut game next akan informasi yang sama nih kayak begini lagi lawan Swiss atau ada yang lu bilang atau lu kira bakal dia sawit bakal pinter dan akan menerapkan apa kira-kira atau yaudah bakal gini lagi ini sawit kalau kalau gua yang gua ya mungkin kalau kalau starting ya akan tetap seperti ini cuman gimana pergantian lu di menit keberapa pergantian lu itu kan yang telat banget kemarin perjudiannya di menit segitu menghasilkan tapi kalau enggak lu ngapain masukin Tony cuman nyuruh main dia tiga menit dua menit gitu kan itu kan juga akan menunjukkan ke ke goblokan dia gitu untuk untuk memaksa pemain perform di menit like a magician langsung bisa memberikan something masuk pemain-pemain menit ke 85 masuk pemain menit ke 81 yang kayak gitu itu menurut gua terlambat keputusan dari Gareth Southgate di banyak pertandingan untuk in-game situation yang harusnya lu menit ke 60 undang mengganti pemain ketika lu lihat nggak ada beberapa sisi yang nggak works itu nggak langsung direparasi sama si Southgate itu yang masih gua kritik dari dia ya kayak Slovakia pun tertinggal mereka menyerang gitu kan kayak tadi koci bilang kalau lebih cepat mereka pergantiannya ya setiap tim namanya lagi tertinggal pasti akan terbuka menyerang kecuali Itali nggak tertinggal juga kecuali Itali lagi unggul lagi unggul aja pergantiannya strikernya masuk kok mereka makanya dua lagi nomor 11 tuh itulah hebatnya Southgate hanya dia yang tahu apa yang dia inginkan tapi gua pengen apresiasi setinggi-tingginya buat Slovakia sih dengan materi pemain-pemain dari pertanyaan pertama ngalahin Belgia kan udah bagus ya habis-habis habis menang Belgia terus seri terus kalah iya tapi tapi kan mainnya tetep kayak gitu Iya bener Austria Slovakia main-main 4-3-3 nggak Australia lebih Australia lebih bagus lah Iya main as a team jarak antar pemain yang semua yang bisa excel di turnamen ini gua ngelihat jarak antar pemainnya rapet yang apa aliran bolanya enak siapapun loper semuanya ada ke situ ya semuanya ngedeket ambil bola-ambil bola Inggris kan jauh banget jarak antar pemainnya susah lu ngarepin bola-bola oportunis yang panjang akhirnya di kerebut back-back lawan yang jauh lebih tinggi itu kan jadi masalah cuman yang jaraknya rapet ya Slovakia salah satu pemain yang dari eh salah satu tim yang menunjukkan itu Oke jadi Inggris bakal menang lawan Swiss ya Mas Haryo kalau gue Swiss salaman lagi lagi nih ha 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 beda podcast sebelum ini Swiss gua masalah di sini beda Swiss Swiss ya ya eh patungan Koci ngapain dua paket patungan hahaha itu diwakilin sama Koci ya ha 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 kita lebih paham lagi gitu loh ya ini Georgia juga tapi harus diapresiasi loh ya kan walaupun kemarin gimana-gimana tapi mainnya nggak canggung sama sekali iya gimana mereka menyerang dari awal iya lho menghadapi tim kayak Spanyol nyolong gol duluan lagi Iya walaupun itu bukan gol dari Georgia itu bunuh diri bunuh diri beda itu on ya sedikit tadi kita bahas soal Georgia dengan materi pemain yang itu tim akademinya Ronaldo mereka waktu dateng dibikinin Mamardasvili terus juga Crevara Scalia dibikinin akademi sama Ronaldo intinya enggak jelek Georgia bermain menyerang walaupun serangan-serangan apa oportunis-oportunis doang naif 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 ya mereka bermain ya enggak lah gue bilang mereka bisa bermain lebih bagus daripada kemarin kemarin itu murni parkir bis ngandelin dua pemain depan aja padahal ya lima bebek kepada kalau mereka berani ngepress Spanyol jadi memberi kejutan kepada Spanyol bahwa di game ini mereka berbeda bermain cara bermainnya dengan tiga game sebelumnya mungkin ada surprise ya Iya karena ya Spanyol dibeli segala ruangkuasaan untuk ke play the game dan kebetulan Niko William sama alami nyama lagi bagus lah Iya Iya Masario kalau melihat Georgia peringkat 66 lowest rank di hajitan Eropatun ini apa lihat dari perjalanan mereka dari fase grup sampai di Nenai Besar berakhir dari tangan Spanyol berani yang tim ini berani sesuai aja game plan mereka mainnya begitu kekuatan utama tapi gue nggak lihat surprising elemen dari Willy Sanyol ini ya kayak gitu aja di setiap pertandingan berani ambil risiko ketika ketinggalan 21 Maturki keeper sampai maju akhirnya jadi blunder itu kan berani gimana pokoknya kita coba untuk samain kedudukan gitu walaupun berisiko ya risiko lo kebayar lo kebobolan gitu di pertandingan lawan cek hampir menangkan sebetulnya yang Karasvelia tuh nendang bolanya out tuh yang di menit terakhir itu juga nunjukin sampai menit terakhir mereka coba tersurprise lawan Portugal mereka coba ngejak pedal gas dari dari menit pertama ngelakukan pressing works itu lawan Spanyol ya mungkin mereka mikir juga Spanyol dari sisi possession akan lebih kuat mereka udahlah kita coba counter dan berapa berapa counter mereka sebetulnya jalan cuman begitu Spanyol kan cepat ngebacanya ketika lawan Kroasia kan juga seperti itu biarin Kroasia dikasih kesempatan megang bola begitu udah tahu Oh tengahnya lemah bola-bola direct bola-bola direct itu yang menjadi goal kemarin juga gitu kan sempat keteteran tapi abis itu gimana mereka bisa menjaga keras Velia gimana mereka menjaga Miku Kadze ya udah jaraknya seperti itu tiap demo kesat mau apa ngelewatin pasti kehadangan sama pemain black mereka udah bisa baca situasi ya jadi sedikit bicara soal ke varaskeliannya nanti di summer bakal jadi hot pasti proper property nggak ya ngebayar ngebayar apa yang dia nggak tunjukin di musim kemarin iya eh musim ini musim sebelumnya kan luar biasa tapi musim kemarin kan bisa dibilang agak sedikit turun karena dia sendiri yang udah enggak ada osimen juga disitu Oh harganya jadi orang mikir harga segitu kayaknya enggak enggak untuk dia gitu kalau sekarang dia nunjukin enggak ya kalau karsenal ganti martineli banyak pemain yang bisa ganti si martineli enggak cuman kebarat sekali ya tapi ya gue happy aja cuman Dela Rontis tahu the Laurentis tahu sendiri kasih harga ke aduh gila-gila Oke kita sekarang bahas Spanyolnya nih terlepas dari gol pertama Spanyol setelahnya terlalu rapi banget koci bagi Oke mereka ke bobolan awal kecolongan dulu bunuh diri kaget mungkin Spanyol menghadapi kujur jam yang cepat gitu tapi api pada saat Rodri bisa ikut nyerang bisa cetak gol something wrong Hai celahnya itu di lini tengah nggak bisa dimanfaatin Rodri bagusnya kayak di match pertama atau kedua dimana dia murni di belakang terus long italy long italy ya meng-cover Pedri ama brand Fabian Ruiz disitulah hebatnya Rodri tapi pada saat dia ke depan disitu ada celah tapi nggak dimanfaatin kenapa karena lupa kebis the best wrong itu enggak ada satu tim yang yang menang lolos itu masa-masa itu udah lewat ya rata-rata parkir bis lo akan kalah makanya gue gue nggak ngerti kenapa ini Spanyol bukan Spanyol yang kita kenal rasinya ini esta ini Spanyol dua level di bawah itu jadi banyak sekali kekurangan tapi menurut lu nggak berani ngepress Spanyol Hai Nah itulah yang gua bilang tadi Georgia memang gua masih bisa terima mereka parkir bis tapi sangat disayangkan kok Willy Sanyol ini emang bukan pelatih hebat juga latihan dengan gaji terendah ya exactly nggak enggak punya surprising elemen materi pemainnya Koci mungkin segitu-gitu aja you can lo Amin enggak jelek-jelek amat Amin kalau lumayan man-to-man lupres bisa-bisa juga kan iya bukan sesuatu yang susah gitu misalnya nih diajakin man-to-man press gitu ya saat sama-sama capek di benchnya Spanyol masih lebih mewah betul nah bestnya lu gejur ya lu kan nggak usah main-to-main 90 menit tapi at least 60 menit kan masih bisa ya ya oke kan kita bahas sedikit mungkin apa sih jeleknya Spanyol yang tadi bisa Koci bedah sebenarnya kualitas oke kualitas kayak Olmo itu ketemu tim besar tanggal 6 kemarin kelihatan buah hebat banget Olmo catak gold syuting muni kualitas ketemu Jerman baru lu kelihatan nanti bahwa Spanyol tidak sehebat yang orang pikir oke Mas Aryo kalau Lamini amal sama si Niko Williams ya kemarin emang malamnya lah ya gimana ini loh yang menarik buat gua adalah pinternya si Lamini amal sama si Williams mereka kalau ngumpan nggak ke person mereka ngumpan ke space itu kan yang keti yang kedua yang kedua buat gua ya ya kita yang biasa nonton bola kan jadi mes itu banget ih gila lu ngopernya ke space dan dimanfaatin Fabian Ruiz dan itu sering-sering mereka praktekkan iya di beberapa pertandingan gol ke Ruiz kayak gitu nggak cuma sekali Yaman ke Ruiz tuh udah kedua kali kayak gitu satu bola lebih tinggi satu bola di bawah Kedani Karvahal kemarin seperti itu kaki kiri bisa kaki kanan bisa Yamal tuh bisa bisa memberikan umpan yang kualitasnya sama dengan kaki yang berbeda berarti kan di usia 16 tahun kematangan dia luar biasa ya terakhir-terakhir lebih oportunis ya masih muda wajar Niko juga seperti itu ketika udah unggul mau nyoba nyata gol mau nyoba nambahin gol gitu kan ya apa make sense lah pemain muda seperti itu cuman dari sisi dibandingkan dalam pertandingan pertama sudah semakin matang menurut gue ya Niko di pertandingan pertama gua bilang bisa bilang jelek banyak yang ngapain sini Niko main di sisi kiri itu badai turnamen berjalan pernah kedua ketiga kemarin kelihatan banget bola udah semakin lengket maksudnya first touchnya udah nggak hilang lagi penetratenya nggak hilang bola ketika ketika mentok lo bisa balikin lagi ke pemain di belakangnya Ruiz nunggu disitu back kirinya Kukurela nunggu disitu gitu cuman kalau lo jeli lagi Kukurela masih menjadi salah satu problem juga kemarin golnya akan datang dari kaunter dimana dia kehilangan spacenya sebegitu lebar di sisi kanan but that's the risk kalau lo minta Kukurela bantuin Williams dan Williams harus dibantu kalau enggak dia akan tenggelam ilang lu kehilangan lu ambil risiko untuk diserang dari sisi itu karena justru Carvacal yang nggak terlalu come up Kukurela sangat sering gue rasa itu bagian dari strategi harus di cover sama center-back Oke kalau kita misalnya nanti sedikit prediksi soal menghadapi Spanyol-Jerman ini tengah mana yang bakal lebih kapan simaknya Jumat 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 jadi Senin lo bisa beli dua bucket nah ini tengah mana nih Pedri, Rodri dan juga Fabian Ruiz atau Rodri udah bilang main bagus nggak? Selamat turnamen ini bagus? gue bilang nggak begitu bagus nggak bagus banget cuman perannya penting gitu loh untuk jadi breaker bisa standartnya Pedri menurut ya standartnya dia bisa main jauh lebih bagus sedikit di bawah standarnya Rodri oh Rodri iya Rodri cuman perannya berfungsi gitu loh bagus banget ya enggak gue bilang nggak apalagi waktu menghadapi Kroasia sih mungkin dia di Barca main jauh lebih bagus oh pedri pedri makanya gue nanya Pedri Rodri iya oh jujur gue kalau Pedri gue nggak begitu banyak enggak kan oh gue bilang nggak sebagus itu iya biasanya lebih biasanya lebih bagus biasanya lebih ya tusukan-tusukan tuh biasanya dia ada ada di momen kalau ada chance ya salah pasti dia terlibat gitu nah ini kan nggak nggak nyaris nggak numpuk sama Fabian Ruiz nggak kira-kira enggak dia lebih kan Ruiz seperti di kiri nah si Pedri tuh biasa lebih deket ke kotak penalti ya biasanya kalau ada peluang-peluang tuh ya pasti ada dia di situ kalau kemarin kan Lamin doang Niko doang betulnya dimana gitu nah kita nggak lihat dia dalam sisi ofensifnya itulah titik lemahnya karena lini tengahnya itu masih banyak celah yang bisa dimanfaatin dan itu akan dimanfaatin oleh Tony Kroos dan kawan-kawan nah gua bukan fans Jerman oh iya 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 tanya Timo Schoeneman sangat tahu dia gua selalu ribut sama dia oh Timo gua selalu ribut sama dia soal Jerman Belanda but he's my friend oke cuman di disini gua harus aku bahwa Jerman lebih smart mainnya terutama memanfaatkan ini ini tengah pada saat ini orang cenderung pada saat menang besar oke mereka hanya lihat kemenangan gol gaya bermain mereka nggak ngelihat celah-celahnya itulah selalu yang gua coba ajarkan ke pemain jangan lihat skor lihat gaya bermainnya dan celahnya salah satu titik lemah itu Pedri salah satu posisinya Rodri bukan Rodri main jelek ya oke kalau si Fabian Ruiz terlalu terbuai pergantian posisinya kurang itu sangat bisa dimanfaatkan sama Tony Kroos dan gua untuk gue lini tengah Jerman itu kualitasnya satu level di atas lini tengah Spanyol itulah yang gua bilang kenapa Jerman yang menang iya iya nah kalau Mas Hario yang yakin Spanyol bakal menang gimana cara Spanyol meng-outsmart Jerman yang lebih smart kata Koci play on the wings oh pake flank ya iya play on the wings manfaatin yaitu disana Raum kita lihat atau Mittelstadt but you cannot expect pemain kayak Niko Williams dan Lamine Yamal main bagus di semua pertandingan betul cuman itu bisa jadi lebih jadi solusi dibandingkan lu apa roaming lewat tengah karena tengah ya dua bakal kalah tengah Spanyolnya iya justru pada saat lu bilang lebih mateng lini tengahnya itu lebih mateng walaupun siapa cuman Gundogan sama si iya kalau Rodri ketemu to Nikos atau yang apa fighter sendirinya kan si Andri sebetulnya Andri sama Rodri menang mana ya Rodri lah Rodri lah Rodri lebih smart tapi Andri tuh lebih fighter itu kan di Spanyol lagi gak ada yang tipe kayak gitu kemarin masih ada Gavi walaupun dia lebih ke depan Gavi kecil-kecil yang fighter yang fighter melakukan itu yang ya Andri salah satu yang paling paling tipe destroy lah di sisi itu cuman kan di depannya dua pemain yang smart banget Gundogan sama Kroos yang ya lo lihat aja lah passing kiri-kanannya apa baca permainannya vision vision beka itu luar biasa gitu cuman apakah sayap-sayapnya itu bisa manfaatin Musiala apakah apakah bisa tampil kalau misalnya pasti bagus lah tapi apakah Verge apakah Sane bisa lift up the expectation sayap kata kuncinya ya apakah nanti hari Senin sayap-sayap bucket itu bakal menemani kita disini gua kalah gak masalah kan eh kuci juga gak masalah kalah ya kuci kayaknya gak ada yang masalah apa apa kecuali tiket bisnis ya baru masalah baik saya gak ikut-ikut kalau gitu tiket bisnis juga gak masalah karena gua menang terus iya ya bener gimana Jebretin di rumah lu ikut gua sama Mas Haryo pegang sepanjang Panyol atau Nesa sama Koci pegang Jerman tulis di kolom komentar dan setelah ini sebelum kita tutup gua mau nanya ke Koci dan juga Mas Haryo nih kira-kira akan ada kejutan gak sih di pertandingan Perancis-Belgia sama Portugal-Slovenia nanti semoga iya karena kan kayaknya dua-duanya bakalan alot gitu iya ya itu Slovenia menang Slovenia sama Belgia menang itu kejutan itu kejutan karena Italy Swiss itu bukan kejutan untuk gua 50 kalau kemarin Slovakia menang nah itu kejutan iya nah bukti akan enggak Rumania Belanda Nggak itu Romania menang enggak enggak ada kejutan juga Nandakan menang kenapa terus kenapa enak ada kejutan karena jaudah akan menang beres-beres baru Rp10 juta hahaha itu ada makin gede makin banyak ngomong doang nggak nggak nyali yang kecil Perancis Wajarnya Perancis juga Tapi kan namanya juga kejutan Udah lah kita tutup daripada Ntar makin mahal lagi Nessa mau dikasih kejutan juga Dan makasih banyak Untuk semua Jebretim yang udah nyawer Makasih untuk Aoi dan juga PT Midsindo Visual Pertama Setelah ini langsung lanjut ya Kita langsung nonton live reaction IFF U16 Sama Bang Valen dan Vanico nanti Sampai ketemu nanti Jebretim Dadah Bye Alleluia Halo Jebretim Ada sesuatu yang lagi rame nih Iya apalagi lawannya Physical appearance yang besar Punya working relationship yang bagus Lu harus dikasih dia kesempatan lagi Di atas kertas lo semuanya harusnya menang Ada bahasan yang Ini tunggu-tunggu Sub indo by broth3rmax Terima kasih.